Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bunda yang solih dan solihah Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat untuk belajar ya Baik anak-anak Hari ini anak-anak berjumpa dengan bunda Fuji Dalam Wispinkar Tematik 2D Muatan PPKN dan Bahasa Indonesia Untuk muatan PPKN materinya adalah Kebersamaan dalam keberagaman Dan manfaat hidup bersatu Kemudian untuk materi Bahasa Indonesia adalah Tentang cara menjaga kebersihan lingkungan Dan ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak hari ini sudah belajar? Oke hebat semua anak-anak hari ini sudah belajar semua ya Berarti anak-anak sudah siap untuk mengerjakan kuis pintar Oke anak-anak Nah anak-anak bunda yang solih dan solihah Sebelum kita memulai mengerjakan kuis pintar pada hari ini Kita berdoa terlebih dahulu ya Baik anak-anak Sika berdoa Before we start our lesson today Let's say basmala together Bismillahirrohmanirrohim Amin Baik anak-anak bunda Untuk menambah semangat dalam mengerjakan kuis pintar pada hari ini Bunda terlebih dahulu akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama Oke anak-anak Anak-anak ikuti bunda ya Bunda hitung Satu, dua, tiga Ayo semua anak yang hebat Kita kerjakan semua kuis pintar Bahasa Indonesia NPPKN Ada di buku tema 2D Ayo, ayo kita kerjakan Kita kerjakan dengan cermat teliti Ayo, ayo, ayo semua Bunda yakin semua pasti bisa Bagaimana anak-anak? Semua pasti bisa ya Sekarang anak-anak sudah lebih bersemangat ya Untuk mengerjakan kuis pintarnya Baik anak-anak Selanjutnya silahkan anak-anak kerjakan kuis pintar Di web ilmi sekolah teladan ya Jika sudah selesai Jangan lupa klik finish and submit all Bunda Fuji tunggu ya Silahkan anak-anak kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh Bunda selalu mendoakan Semoga anak-anak dapat mengerjakan dengan baik dan lancar Dan mendapatkan hasil yang maksimal Amin Baik anak-anak bunda yang soleh dan soleh Sebelum bunda tutup Bunda mempunyai pesan untuk anak-anak Yang pertama Senantiasa sholat lima waktu Yang kedua Untuk senantiasa membantu ayah dan bunda di rumah ya Dan yang ketiga Senantiasa untuk menjaga kesehatan Baik anak-anak bunda yang soleh dan soleh Bunda cukupkan sekian ya pertemuan pada hari ini Bunda mohon maaf apabila bunda ada salah Bunda akhiri Nahtatin bilhamdallah Alhamdulillah Bunda akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di teladan semua anak itu hebat Terima kasih telah menonton!